Selamat siang, rekan-rekan tribunals di mana saya berada saat ini. Saya, Pange Ramadhan, reporter Kubur Sudokom, telah memantau langsung dari depan gerbang istana batu tulis Bogor, Jawa Barat, di mana saat ini merupakan suasana jelang pengumuman Ganjar Pranowo sebagai kalori presiden dari Bantai Pantai BDF sebuah hari ini. Yang dikabarkan pertaniannya pengumuman sebut akan dilangsungkan pada hari ini, Jumat 21 April 2023. Terkait situasi saat ini di depan istana batu tulis, nampak situasinya masih tidak terlalu ramai. Tidak ada pindahan yang cukup ketat di dalam atau di depan area gerbang istana batu tulis ini. Hanya sejumlah, ini saja sejumlah awak media. Terlihat sudah banyak mulai memantau sekitar, di sekitar lokasi istana batu tulis Bogor, Jawa Barat tersebut. Meski nantinya dikabarkan akan mengumumkan calon presiden TNI Ganjar Pranowo, sepertinya presiden, namun terlihat situasi di area istana batu tulis masih cukup lantai, belum ada aktivitas berarti yang terjadi di depan istana peninggalan yang mengugut presiden pertama Republik Indonesia, ini Insinyur Sukarno. Namun, dasarkan informasi yang berhasil kami himpun dari lokasi, sekitar pukul setengah 12 yang tadi, dikabarkan bahwa dua DPNRT sekaligus terhadap partai PDP, partai PDP, yakni Puan Maharani, telah hadir di lokasi istana batu tulis tersebut. Puan dikabarkan langsung masuk ke dalam tanpa memberikan serangan kepada awak media yang berada di lokasi pada saat ini. Berkait hal ini juga, dikabarkan pulang, Presiden Joko Widodo rencananya turut akan hadir di rencana pengeluman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 di istana batu tulis ini. Namun, hal itu sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah betul nantinya Presiden Jokowi akan hadir atau tidak. Di jauh ini, kami atau saya, Pak Amin Ramadhan, masih terus memantau situasi di sekitar maupun informasi yang diimpun dari lapangan terkait di langsung umuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai PDP. Saat ini pun di lokasi di sekitar masih tampak putus landai atau lengang. Untuk situasi di sekitar sekolah-sekolah sendiri, saat ini juga dilihat masih cukup lancar. Belum ada kepadatan atau pemacitan yang berarti karena memang situasi di sekitar belum ada penjagaan yang tidak begitu tetap. Namun, di dalam istana di depan pakar, atau di dalam pakar terdapat angkosa dari satuan blimog yang berjaga. Namun, mereka berjaga di bagian dalam pagar, istana. Apa itu, please? tempat awak media mulai ramai yang akan nantinya meliput kegiatan rencana pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai PDIP. untuk sementara itu yang bisa saya informasikan terkait jelang rencana pengumuman Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai PDIP. untuk informasi selanjutnya, apabila ada informasi perkembangan terkait calon rencana pengumuman tersebut, akan saya informasikan kembali kepada rekan-rekan tribunus dimanapun Anda berada. Terima kasih, tribunus. Selamat siang dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.